Hai, nama aku Kenneth, aku di kelas Turkey, aku senang di SIC, belajar menopi dan belajar bikin yang lucu, art. Indonesia cerdas, guru-gurunya sangat kompak, dan sabar, dan baik. Ketemu sama teman, kangen ketemu teman-teman. Aku suka sekolah tatap muka, karena bisa bermain dengan teman-teman, dan bisa belajar dengan teman-teman. Sejak pandemi, banyak perubahan besar dalam sekolah-sekolah yang ada. Khususnya untuk sekolah Indonesia cerdas, tidak banyak manajemen yang berubah, Hanya saja beberapa sistem pembelajaran. Yang tadinya kita hanya offline, sekarang kita lakukan secara online dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, seperti itu. Saya merasakan begitu kesulitan, karena biasanya kami bertatap muka dengan murid, bisa berinteraksi dengan murid. Tapi selama pandemi ini, kami hanya bisa mengajar via Zoom, jadi otomatis interaksi dengan murid sangat terbatas. Awal-awalnya mungkin mereka kaget ya, karena harus belajar dari rumah, ngedengerin missnya dari laptop, gitu, tapi ya kita udah berjalan satu setengah tahun, mereka juga udah terbiasa. Karena selama pandemi, 1-2 bulan, murid-murid dan juga orang tua murid pasti mengalami gejolak keluar dari zona aman, rasa ketidaknyamanan, beban yang berat, karena mereka harus menggantikan posisi guru di sekolah, dan mereka harus menjadi guru di rumah. Perubahan apapun itu kita harus siap, seperti itu. Jadi sekolah itu, ya dengan cara guru-gurunya itu diajak untuk lebih kreatif lagi. Sekolah sungguh sangat mendukung, sekolah sangat memfasilitasi kami guru-guru dalam mengajar sekolah. Sekolah yang harus kita lakukan dari sisi sekolah, yang pertama kita melakukan pendampingan kepada orang tua murid. Kita mengadakan pertemuan, lalu kita menjelaskan tahapan-tahapan atau pijakan-pijakan yang harus kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam penilaian, nah dalam penilaian ini sih sebenarnya kita tidak ada perubahan. Kita tetap menilai dari sisi akademis anak, sosial, dan kognitifnya juga. Tetapi kita juga menambahkan sistem lain seperti misalkan secara lisan. Karena kalau pembelajaran online ini, kebanyakan anak-anak, terutama anak-anak yang usianya lebih kecil, pasti orang tuanya ikut ambil bagian. Dan ini agak sulit kita untuk mendapatkan nilai yang valid. Nah, jadi kita menggunakan ada semacam tes lisan. Jadi kita bisa tanya langsung ke anaknya, dia memahami atau tidak. Karena kalau di sekolah lain itu, selama pandemi, gurunya tuh cuma ngasih tugas, terus nggak ada belajar setiap hari. Kalau di sini tuh, pas mau masukin anak-anak ke sini, saya sempat nanya, ngobrol sama salah satu guru. Ini nanti belajarnya gimana? Soalnya kan kalau misalnya nggak setiap hari gitu, takutnya anak-anak lupa. Atau cuma dikasih tugas, mereka takutnya nggak update. Nah, terus Missya bilang, enggak kok mom, tetap belajarnya tuh seperti biasa. Cuma beda tempat aja. Kalau biasanya offline di sekolah, ini tuh kita bener-bener online. Tapi pelajar jam-jamnya tuh tetap. Oh yaudah, makanya saya mutusin buat anak-anak saya masuk di SPB gitu. Supaya Indonesia maju dan bisa menghilangkan virus COVID-19. Supaya kita bisa belajar tetap muka dengan teman-teman. Altyazı M.K. Terima kasih.